Halo, ternyata setelah tadi bahas portfolio, baru tahu banyak yang mengupdate portfolio mereka secara manual. Jadi di sini saya akan nunjukin bahwa ternyata kita bisa lakukannya secara otomatis. Begini nih hasilnya kira-kira. Tinggal action, run. Bisa dilihat ini contohnya, ini sudah berubah. Jadi harga sudah langsung terupdate, kira-kira seperti itu. Kita nggak akan bahas gimana cara ngebuat portfolio-nya, tapi dalam hal ini yang akan kita bahas adalah gimana cara buat harga terbarunya. Jadi ini harga terbarunya yang akan menjadi fokus utamanya. Sedangkan yang lain-lainnya ya ini tinggal diatur sendiri, tinggal di setel sendiri maunya gimana. Tapi saya akan juga tunjukkan kira-kira bagaimana rumus-rumus yang saya gunakan, mana tahu akan berguna untuk teman-teman semua. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu strukturnya. Jadi struktur dari sheet yang saya buat, di sini datanya ini adalah database utama. Jadi database utama ini adalah yang akan menjadi referensi untuk harga nanti di sini. Yang mana di sheet ini, ini ada banyak sekali kolom. Yang mana nanti akan di setting melalui API yang sudah ada ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke extension, lalu kita ke add-ons, lalu get add-ons. Di sini kita cari add-ons yang namanya API connector, yang ini. Jadi tinggal kita klik, lalu install. Kebetulan saya punya sudah terinstall, jadi sudah ada. Setelah itu, maka tentunya kita harus refresh. Setelah kita refresh, baru nanti extension API connector open. Maka akan muncul ini. Setelah itu kita ke tab yang namanya create. Di sini tentunya kita tinggal cari CoinGecko. Di sini sudah ada nih. Kalau misalnya teman-teman pakai yang bayar, boleh pakai yang pro. Tapi kalau nggak bayar seperti saya, saya pakai yang CoinGecko saja. Kemudian di sini ada API key-nya. API key-nya dapat dari CoinGecko-nya sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman masuk ke CoinGecko. Kemudian ke developer dashboard. Di sini teman-teman yang sudah punya API, maka hanya bisa satu kalau yang gratis. Kalau misalnya yang belum punya API, tinggal add new key. Di sini bisa dilihat ada batasan total monthly API call itu sampai dengan 10.000 call. Artinya 10.000 kali refresh selama satu bulan. Jadi selama belum mencapai angka itu, ya masih bisa dipakai. Lalu setelah dapat API key, teman-teman bisa paste API key-nya ke demo key yang di sini. Jadi setelah dipaste, nanti tinggal dipilih. Mau yang Simple Price, mau yang Coins Markets, dan seterusnya tinggal dipilih. Oke, tapi dalam hal ini saya nggak akan create yang baru lagi. Saya akan tunjukin yang sudah saya set up saja. Karena jujur saya sudah agak-agak lupa. Jadi bongkar-bongkar yang sudah saya set up lebih mudah. Jadi bisa dapat yang serupa. Jadi saya ke action, saya tinggal edit. Barang yang dilihat di dalamnya juga masih sama sesuai yang tadi. Oke, jadi di sini ini ada banyak sekali parameter yang bisa dilihat. Di sini yang pertama kita set endpoint-nya. Kita jadikan Coins Markets. Bedanya di mana kalau Coins yang Price itu isinya harga tok. Sedangkan yang market ini bisa dikasih data-data lainnya. Yang mana teman-teman bisa lihat nih, ini kan datanya ada banyak nih. Lalu kita juga bisa otomatis sortirin. Dalam hal ini saya sortir pakai market capitalization. Karena kayaknya sih nggak bisa disortir dengan cara yang lain. Jadi untuk sortirannya, kolomnya kita akan bahas nanti. Jadi kita set up dulu dari atas. Yang pertama kita bahas ini currency-nya. Currency-nya standar ya USD. Kemudian ID ini adalah jenis dari token yang kita mau. Ini list-nya ada banyak. Jadi daftarnya bisa dilihat dari Coins garis miring list. Tapi yang saya lakukan biasanya, cara mudahnya adalah. Saya misalnya ke Coingecko. Misalnya nih, saya nyari token tertentu. Katakan misalnya saya lagi nyari, katakan base. Misalnya. Ini kan ada base. Yang degen atau base protokol. Misalnya base protokol. Ya kan? Saya tinggal klik. Saya lihat alamatnya. Di sini kan base protokol. Ini saya copy. Saya masukin ke tempat yang tadi. Kemudian saya paste di sini. Kemudian saya save. Nanti ketika saya pencet run. Base protokol akan muncul di list ini. Di antara di sini. Coba dilihat aja. Kalau sekarang kita lihat base protokol market cap-nya itu di 3,4 juta. Berarti nanti akan muncul di bawah FFM. Kita run. Nah di sini. Base protokolnya muncul di sini. Lalu gimana munculin di sini? Kan begitu. Nanti kita bahas soal itu. Tapi kita bahas ini dulu. Kita selesaikan ini dulu. Lalu ini locally. Saya nggak ubah sama sekali. Jadi by default itu adalah bahasa Inggris. Lalu order. Di sini adalah. Kita mau nge-sort data yang di sini. Itu sortnya berdasarkan apa. Jadi sini pilihannya nggak banyak. Pilihannya cuma ada ini. Jadi saya pilihnya market cap. Yang per page-nya saya nggak pilih. Kemudian precision-nya saya pilih full. Jadi komanya mau sampai berapa banyak juga saya ambil. Price change percentage 24 jam. Kalau mau tambahin lagi silahkan tambahin sendiri. Saya nggak tambahin. Jadi itu saja yang saya pilih. Nanti di sini ini ada destination sheet-nya. Destination sheet-nya mau kemana? Ini misalnya dalam hal ini saya buat data. Atau boleh juga set current. Kemudian cell-nya dimulai dari cell mana. Ini yang saya buat A1. Kemudian output option. Di sini pilihannya saya pakai override. Saya nggak pakai append. Append ini artinya ditambahin ke bawah. Jadi saya pakai override. Kemudian report style-nya default single row. Nggak ada yang saya ubah. Kemudian settingan lainnya bisa diikuti sama persis. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu edit fields. Karena ada banyak sekali informasi yang mungkin kita nggak butuh. Tapi juga dimunculin secara standar. Jadi edit fields. Di sini akan muncul preview dan edit fields-nya. Apa aja yang bisa kita edit. Apa aja kolom yang bisa kita ubah namanya. Di sini bisa dilihat ini ada ID. Saya tidak munculin. Ini ada image. Juga saya nggak munculin. Kemudian nama tentunya kita munculin. Simbol. Ini saya munculin. Jadi yang kita lakukan nanti ketika kita input di transaction list. Ataupun di-realize. Ini adalah simbol berdasarkan yang ada di sini. Makanya misalnya untuk cat with hat. Di sini kan ada tanda dolarnya. Ya kita ikutin. Kalau nggak ada yang nggak pakai tanda dolar. Kemudian ini kalau misalnya mau ganti nama tinggal ganti. Kalau misalnya mau tambahin formula boleh. Tapi saya nggak tambahin formula karena saya juga nggak begitu paham. Kemudian di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin. Silahkan ditambahin sendiri. Silahkan di-check aja. Ini ada high-low 24 jam-nya. Ada volume total-nya. Kemudian ada market cap change-nya. Kemudian ada circulating supply, total supply, dan seterusnya. Setelah selesai tinggal save fields. Ingat setiap kali ada edit. Pencet save. Lalu run. Maka kita akan dapat data terbaru. Kemudian gimana nih supaya untuk munculin di sini. Mungkin ada sebagian dari kita yang biasanya pakai rumus Vlookup. Ataupun Hlookup. Saya nggak pakai itu. Di sini saya pakai rumus yang namanya index. Index ini bisa dikatakan rumus yang sangat mudah untuk digunakan. Kalau kita paham. Dan rumus ini adalah rumus yang sangat scalable. Ya artinya kalau kita tambahin atau kita gedein data-data yang kita punya. Maka dia akan ngikut. Yang paling penting dari awal kita harus planning dulu. Planning-nya adalah berapa kira-kira koin yang akan kita sebar. Misalnya kita berencana nih. Sebar sampai 50 koin. Berarti kan row-nya sampai row 51. Jadi di sini ketika kita buat data acuannya. Data acuannya ya berarti row B1 sampai yang nomor 51. Ini juga tergantung. Kita mau sampai semua kolom. Atau kita hanya mau kolom koin. Atau ticker ataupun simbol. Dengan harga. Dalam hal ini saya cuma pilih yang B dan C. Yaitu simbol dan current price. Itu dua saja. Karena data itu dua saja yang saya butuhkan. Tapi ke depannya mungkin ada data lain yang bisa ditambahkan sebagai pertimbangan. Misalnya market cap. Contohnya adalah ketika kita punya target harga tertentu dari suatu koin. Kita bisa gunakan market cap sebagai targetnya. Jadi kalau targetnya sudah tercapai. Misalnya kita kasih conditional formatting. Jadi warna merah. Atau jadi warna hijau dan sebagainya. Di sini bisa dilihat ini ada warna-warni. Ini juga bukan manual. Ini semuanya pakai conditional formatting. Teman-teman tinggal belajar sendiri. Gimana caranya. Saya nggak ajarin di sini lagi. Tapi contoh untuk harga saya pakai index. Kemudian pakai match. Match ini adalah untuk nge-match datanya. Kemudian dua ini adalah kolom kedua. Jadi dari acuannya. Data acuannya ini. Tabelnya. Tabel B dan C. Nah tabel C ini adalah tabel harganya. Gitu. Makanya ini jadi dua. Berarti kolom kedua. Ini adalah acuan terhadap barisnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini 51. Ini juga jadi 51. Kira-kira sampai di sana saja. Semoga teman-teman bisa mengeksekusinya sendiri. Sampai jumpa di bulan. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.